Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Barat menggelar debat publik pasangan calon Pilgub Jabar di Gedung Sabuga Kota Bandung Jawa Barat Senin Malam. Dalam debat perdana kali ini, setiap pasulon diberikan waktu untuk memaparkan visi-misi dan diberikan sejumlah pertanyaan dari panelis dari 18 universitas se-Jawa Barat. Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat kini telah memasuki tahapan debat publik pasangan calon yang diselenggarakan oleh KPU Jabar di Gedung Sabuga, Bandung Jawa Barat Senin Malam. Untuk pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan UU Rutanul Ulum memiliki visi-misi seribu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jawa Barat. Sementara itu pasangan T.B. Hasanuddin dan Anton Karlian memiliki program khusus dengan kredit rumah dengan DP 1%. Untuk nomor urut 3, Sudrajat dan Saiku memiliki program mensejahterakan para kiai dan ulamal se-Jawa Barat. Sementara itu untuk nomor urut 4, Deddy Mizuara dan Deddy Mulyadi memiliki visi-misi program kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga Jawa Barat. Selain memaparkan visi dan misi dalam debat perdana ini setiap pasangan calon diberikan sejumlah pertanyaan tentang pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pemerintahan Jawa Barat yang disusun oleh sejumlah panelis dari 18 universitas ternama di Jawa Barat. Dibat ini kan kebutuhan untuk interaksi ya, interaksi kegagasan antara pasangan calon dengan pemilih. Jadi nanti pemilih kedapatan informasi berkait dengan kegagasan-kegagasan akan memiliki kegagasan apa yang akan dilakukan oleh pasangan calon pada saat ini menjadi kegagasan, sehingga kapal, pemilih, bisa memiliki kegagasan antara apa-antara masing-masing pasangan calon. Bicara juga sebaliknya pasangan calon bisa memanfaatkan dan memang pengaruh terhadap elektrisitas, kekegagasan itu bisa didebatkan dan itu sama-sama. Diharapkan dengan debat paslon Pilgrup Jawa Barat ini pada pencoblosan 27 Juni mendatang. Rencananya debat publik Pilgrup Jawa Barat akan digelar sebanyak 3 kali.